Jokowi Dodo Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 dengan tema Memperkuat Peran Sektor Pertanian dalam Menompang Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19 Senin 11 Januari 2021 di Istana Negara Dalam Rakernas yang membahas program Kementerian Pertanian Tahun 2021 tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri BUMN Erik Thohir serta Kepala Staff Kepresidenan Muldoko Dalam sambutannya, Jokowi Dodo menegaskan bahwa pembangunan pertanian harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak agar Indonesia mampu menuhi kebutuhan pangan sendiri Terlebih saat ini, sektor pertanian menempati posisi yang sangat sentral karena terbukti mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 Ditambah lagi, adanya peringatan dari Badan Pangan Dunia atau FAO menyusul adanya potensi krisis pangan dunia Dalam kondisi pandemi COVID-19, sektor pertanian menempati posisi yang makin-makin sentral Kita tahu FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan Hati-hati mengenai ini Akibat pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antar negara Distribusi pangan dunia menjadi terkendala Jokowi Dodo menambahkan untuk membangun pertanian nasional diperlukan berbagai terobosan serta inovasi yang bisa mendongkrak pertumbuhan pertanian berkelanjutan Salah satunya lewat program pemerintah bernama Food Estate atau Lembu Pangan Nasional Yang telah dilaksanakan di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, serta Nusa Tenggara Timur Program tersebut menjadi solusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri Serta mengurangi ketergantungan akan impor produk pertanian ke mencadegara Jokowi juga mengapresiasi upaya Kementan yang berhasil meningkatkan pertumbuhan pertanian khususnya ekspor kelapa sawit yang cukup signifikan Saya sangat menghargai ini ada sebuah pertumbuhan yang baik di sektor pertanian Terutama ekspornya tetapi juga ingat ekspor kelihatan tinggi itu berasal dari yang banyak Berasal dari sawit Sementara itu dalam rapat kerja nasional pembangunan pertanian 2021 Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo mengatakan terus berupaya fokus untuk meningkatkan produktivitas pertanian Melalui gagasan pertanian yang maju mandiri dan modern Di antaranya mengoptimalkan ketahanan pangan nasional Program gerakan tiga kali ekspor Dan pemanfaatan modernisasi teknologi pertanian Kepernian pertanian telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu Pertanian maju, mandiri, dan modern Arah kebijakan ini menjadi pedoman untuk bertindak cerdas, tepat, dan cepat Bagi jajaran kami dalam rangka mencapai kinerja yang lebih-lebih maju Sesuai arahan Bapak Presiden Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan kemandirian nasional dan lokal Banyak sekali arahan Bapak Presiden berkait dengan ini yang harus kami jabarkan Dan memanfaatkan kekinian teknologi atau modernisasi Ini juga banyak sekali penunjuk Bapak yang harus kami lakukan Mekasinisasi dan korporasi dari hulu sampai hilir pertanian sesuai dengan arahan Bapak selama ini Program utama dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, dan ekspor Vika Novianti, Windu Icaksono, TV Tani mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!